Tapi saya terus berjalannya waktu, sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta sama peristiwa pembakaran gereja, gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada tiga gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar Pak? Kan gini, ceritanya yang ingin mengislamkan pendeta itu, karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam penang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka, saya survive. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, ini orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar, kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa Tuhan, kalau jama hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya kata, saya itu nggak ada niat jadi pendeta. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat lima waktu saya lakukan. Puasa di belakang sisi Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saat membakar gereja itu bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil. Karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik. Dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Kenapa bu? Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Sudara sepupu kita lima kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, sudara-sudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar dua setengah. Nggak usah 10%, dua setengah. Tapi sembayangnya lima kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma dua setengah, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, mana, mana. Masuk gereja, langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang, lu dua setengah. Gue 10%. Bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Coba lihat, mana ada mu'alaf pintar. Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mu'alaf, mantan pendeta. Tidak tahu Maria Magdalena itu bukan Ibu Yesus. Itu gobloknya kan keceran luar. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan Ibu Yesus. Tapi mu'alaf, mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keceran luar. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mu'alaf. Saat kami duduk di kamisya itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom, Vano Anda gimana kabarnya? Gembalanya langsung bilang gini, Vano Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya. Maksudnya jadi TO gimana om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi. Maksudnya mau dibunuh gimana om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus. Maka hukum mereka, istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong. Dan tadi malam sebelum kalian dijemput, kalian berdua kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid Haim Cheah, channel yang mengedukasi dan menghibur. Tidak jenuh-jenuh kita untuk meluruskan fitnah-fitnahan yang dibuat oleh Polikardus. Tidak jenuh-jenuh kita melawan segala syubat dan juga berita bohong yang disebarkan oleh channel-channel Polikardus. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Polikardus, Polikardus adalah para polemikus. Orang yang suka membuat polemik. Di mana mereka ini mendapatkan bayaran. Itulah saya sebut Polikardus. Ada kardusnya, ada bayarannya. Di mana mereka menyusup ke dalam agama Kristen Protestan. Protestan ya teman-teman ya. Mereka menyusup ke dalam untuk membuat kegaduhan. Untuk membuat rusak toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka nyusup dan mereka menghujat agama Islam dengan tujuan umat Muslim marah. Sehingga terjadi chaos di negara kita. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang dibayar. Orang-orang yang mencari keuntungan dengan merusak toleransi. Ada yang memang murni nyari duit. Ada Polikardus yang murni nyari duit. Ada yang juga memang disertai dengan dendam. Motif dendam. Karena memang sudah lama. Punya sakit hati, punya dendam kepada umat Muslim. Jadi ada yang dendam karena waktu kecil dibully. Contohnya Paul Jang. Tanpa ragi. Dulu sekolah di sekolah negeri. Karena dia Chinese. Minoritas lagi agamanya. Ya sudah dia jadi korban bully. Dendam sampai besar. Nah itu mereka. Ada juga yang karena pernah menikah dengan Muslim. Jadi dia tinggalkan agama lamanya. Pergi ikut suaminya. Ternyata suaminya gak benar. Menurut dia ya. Menurut dia suaminya gak benar. Sehingga dendam kepada agama suaminya. Dia kembali ke agama lamanya. Dan mulai mengkujat agama Islam. Jadi bagi teman-teman yang baru tahu. Dan baru mendengar istilah Polikardus. Selamat datang. Di dunia diskusi lintas iman. Yang penuh dengan Polikardus. Penuh dengan Polikardus. Sudah sangat banyak. Dan kalian akan melihat. Bagaimana mereka-mereka ini. Terus membuat konten-konten tipu-tipu. Konten tipu-tipu teman-teman. Bahkan sekelas Asmiranda. Itu juga melakukannya. Kenapa? Karena memang ada organisasi besar di belakangnya. Yang meng-create. Menjadi produser. Menjadi sutradara. Dalam hujatan ini. Para murtadin. Diberikan teks. Diberikan naskah. Bagaimana menjelekkan agamanya yang lama. Bahkan terbukti. Salah satu sutradara kecilnya. Yusuf Manubulu. Tahun lalu masuk penjara. Karena terbukti. Melakukan skenario. Menyuruh. Orang untuk menyamar. Menjadi murtadin. Dan menjelekkan agama lamanya. Padahal ternyata bukan. Dia bukan murtadin. Dia dari kecil. Dari lahir. Sudah Kristen. Gak pernah juara MTK. Tapi dikarang. Ya dikarang. Kalian ketik saja. Yusuf Manubulu. Walaupun dia selalu lebay-lebay. Wah saya korban. Ya kenapa saya ditangkap. Udah jelas-jelas kamu menghujat. Udah jelas-jelas kamu menyebarkan berita bohong. Kamu sengaja menjelekkan agama Islam. Seperti yang dilakukan di depan tadi. Cuplikan di depan teman-teman. Kalian lihat ya. Itu salah satunya adalah. Yosua. Pendeta Yosua. Ngakunya. Dulu seorang ustad. Ngakunya. Saat jadi ustad. Bakar tiga gereja. Bayangkan. Tiga gereja di Depok. Dia bakar. Tapi gak ada beritanya. Bahkan tidak masuk penjara. Bakar tiga gereja. Gak masuk penjara. Luar biasa. Luar biasa. Dia kesaksian dari satu gereja ke gereja lain. Dengan mengatakan apa? Di Islam saya ditanamkan. Diajarkan membenci orang Kristen. Diajarkan membenci. Saking bencinya. Gak mau ketemu. Gak mau urusan. Bahkan tega. Membakar gereja. Sengaja. Supaya apa? Supaya para penonton. Pendengar. Umat Kristen berpikir bahwa. Uh sadis Islam. Sadis. Begitu benci kepada Kristen. Padahal gak ada ini semua. Ini semua skenario. Ini semua sengaja dibuat. Untuk memecah belah kita. Jahat sekali. Jadi bagi teman-teman Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Kalau gereja kalian mengundang murtadin. Pastikan. Pastikan murtadin yang anda undang itu. Tidak memberikan kesaksian aneh-aneh. Minta kepada pengurus gereja kalian. Cek latar belakang dia. Siapa dia. Bagaimana ceritanya. Apa benar. Karena ini bahaya teman-teman. Bahaya. Jadi mereka melakukan segala cara untuk memprovokasi kita. Begitu juga dengan channel-channel Polikardus. Mereka membuat fitnahan-fitnahan yang luar biasa teman-teman. Dan salah satu yang paling sering membuat fitnahan. Bahkan ikut andil. Dalam menciptakan Polikardus-Polikardus lain. Jadi dia selain Polikardus. Tapi dia krip. Dia juga menjadi mentor. Dalam menciptakan Polikardus yang lain. Effendi Usman. Fatima Sa'diyah. Fadhil Hafiz. Yusuf Manubulu. Ini ciptaan dia. Ini tanpa ragi. Dimana. Kemarin dia buat satu video. Dengan mengundang seorang wanita. Yang bernama Rita Jamal. Dengan mengatakan bahwa sudah banyak orang Minang yang murtad. Sudah banyak orang Minang murtad. Bahkan dikatakan ratusan orang murtad. Wah luar biasa. Sampai bangun gereja. Orang Minang sampai bangun gereja. Dan apakah dia orang Minang? Ini perlu kita cek. Karena dari segi fisik. Banyak teman-teman Minang bilang ini bukan wajah Minang teman-teman. Karena setiap suku di Indonesia itu kan punya ciri khas. Betul tidak? Setiap suku itu biasa ada ciri khas. Misalnya ciri khas orang Aceh bentuknya gimana? Orang Batak bentuk wajahnya gimana? Orang Minang bentuk wajahnya gimana? Kecuali yang blasteran. Campur-campuran. Itu memang agak susah dilihat. Tapi biasa tetap. Kalau yang asli itu masih bisa lihat. Jadi menurut mereka ini enggak wajah Minang. Ini teman-teman dari Minang sendiri yang ngomong. Ini bukan wajah Minang. Apalagi setelah kita mendengar kesaksian dia. Maka makin jelaslah bahwa dia tidak pernah. Tidak pernah muslim. Kalaupun memang dia pernah muslim. Artinya dia enggak pernah sholat. Dia enggak pernah mengenal Islam. Ya enggak pernah. Mari kita lihat ini buktinya teman-teman. Yang tadi mengenai banyak yang ngebully. Mungkin masih banyak yang kurang percaya. Kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa dibuktiin Bu gimana caranya? Ada bukti kah dulunya Islam begitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu. Orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana. Kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini sepasi ke surau. Nah saya itu ngaji. Al-Quran itu lancar banget dulu. Karena buat saya gampang banget. Cuma baca doang kan. Cuma kan kita cuman baca aja. Kalau misalnya. Bisa dicontohin Bu? Masih ada yang ingat enggak? Yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh. Atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah. Sedikit aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumidin. Aku akan lupanya. Maliki yaumidin. Yadinashirah kalau mempakai. Aku belum lupa. Di dalam abang. Al-Fatihah itu basic dasar. Ketika seorang melaksanakan sholat. Maka fatihah ini menjadi rukun sholat. Dan tidak boleh ditinggalkan. Ketika sholatnya tidak membaca fatihah. Maka tidak asal sholatnya. Artinya setiap umat Islam. Apalagi yang mengklaim. Dulunya rajin baca Al-Quran. Dan bisa baca Al-Quran. Katanya gampang baca Al-Quran. Apalagi kepada orang yang seperti ini. Tentunya yang basic saja. Yang dasar saja. Al-Quran sholat Al-Fatihah itu. Ya mestinya bisa dong. Tetapi kenapa? Justru tadi. Ayat Al-Quran itu tidak dibaca. Bahkan tadi loncat ya. Ke ayat yang selanjutnya. Bukan ayat. Iyakana'buduwa. Iyakana'sna'in. Itu tidak dibaca. Kemudian ketika melafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tidak sesuai dengan. Kedah tajwid. Makhadir huruf dan sebagainya. Maka salah satu indikasi. Bahwa orang tersebut awam. Di dalam Islam. Coba lihat baca patihahnya. Kenapa? Ketika orang membaca Al-Quran. Tidak baik dan tidak benar. Berarti ada ilmu. Yang ia tinggalkan. Ada pelajaran yang ia tinggalkan. Pelajaran apa itu? Makhadir huruf. Pelajaran tajwid. Pelajaran tahsin Al-Quran Al-Karin. Karena kalau misalkan. Dia betul-betul mengkaji Al-Quran. Betul-betul dia. Memperdalam ilmu Al-Quran. Dia tidak akan meninggalkan ilmu tajwidnya. Makhadir hurufnya. Kemudian tahsinnya. Bagaimana cara memperbaiki. Dan baik dan benar. Maka gampang saja ya. Ketika ada seorang yang mengaku dirinya. Sebagai murdadin. Maka coba. Tersaja baca Al-Quran Al-Karin. Salah satunya misalkan. Surat Al-Fatihah. Yang banyak diulang-ulang. Dan banyak dibaca. Tapi khususnya dalam surat itu sendiri. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Dia dites ilmu tafsir. Dites ilmu olimul Quran. Dites ilmu balagok. Tina yah mantik majaz. Kemudian nahus surat. Dan sebagainya. Kalau misalkan. Dia ilmu tajwid saja. Yang kemudian bersinggungan dengan Al-Quran. Baca surat Al-Fatihah. Dia tidak tahu. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka mohon maaf. Sangat naif. Kalau misalkan dulunya. Rajin membaca Al-Quran. Paham dan gampang membaca Al-Quran. Tetapi pada pembuktiannya. Orang ini tidak bisa membaca Al-Quran. Jahat sekali ya teman-teman ya. Jahat sekali. Jadi tidak ada. Orang Islam itu yang tidak bisa Al-Fatihah. Buat teman-teman Kristen. Al-Fatihah itu dasar sekali teman-teman. Itu paling dasar. Jadi kalau dibilang. Oh saya sudah murtad lama. Lupa. Loh usianya baru berapa teman-teman. Dia murtad berapa lama. Tidak mungkin. Tidak mungkin lupa. Itu Bluku Suntur. Effendi Usman. Itu saja tidak lupa. Effendi Usman kamu suruh tes. Tidak lupa dia. Karena itu paling dasar. Itu ibarat gini. Saya kalian suruh nyanyi sekarang. Balonku ada lima. Atau Nina Bobo. Masih ingat gak kalian nih? Lagu Balonku ada lima. Pasti ingat kan? Padahal kalian sudah lama gak nyanyikan Balonku ada lima. Itu waktu kalian kecil kalian nyanyikan. Sampai sekarang kalian ingat. Karena itu dasar sekali gitu. Apalagi ini usianya masih segini. Al-Fatihah lupa apa-apaan teman-teman. Buatlah karangan yang agak bagus. Ini ibaratnya ada orang ngaku Kristen. Ditanya. Nama Mama Yesus gak tahu. Magdalena Mama Yesus. Menurut kalian tuh Kristen gak? Kalau ada yang bilang kayak gitu. Gak mungkin kan? Ya sama. Kalau ada ngaku Muslim. Gak bisa Al-Fatihah. Ngarang. Ini dia. Lupa. Udah dikasih skrip sama Tanpa Raghi. Kau hafal nih Al-Fatihah. Kau hafal. Gak sanggup dia hafal teman-teman. Teman-teman. Aulah buat. Tipuan mereka kelihatan. Padahal Tanpa Raghi sudah siapkan. Siapkan untuk mengarang. Tapi rupanya gagal. Gagal teman-teman. Memalukan. Bahkan ada beberapa yang kita lihat. Murtadin ya. Itu sudah hafal Al-Fatihah. Walaupun kacau balau. Sudah hafal. Tapi kalau ditanya. Yang lain. Ngebrank dia. Bahkan ada yang bilang apa. Sholat subuh. Tiga rakaat. Jadi. Subuh udah tiga rakaat dia buat. Kan kelihatan bohongnya teman-teman. Kelihatan sekali gitu. Nah inilah. Murtadin-murtadin yang sengaja dibuat. Ya disetting. Untuk apa. Supaya kelihatan bagus. Bagi donatur. Jadi donatur mereka ini udah marah. Keluar duit begitu banyak. Tapi misi mereka makin jauh. Dari target. Makin jauh. Jadi donatur kan ngamuk. Mereka sengajalah setting-setting seperti ini. Apalagi mereka lihat. Dimana-mana sekarang. Setiap hari. Banyak sekali yang muhalaf. Banyak sekali. Kesaksian muhalaf dimana-mana. Mau gak mau untuk mendandingi. Dibuatlah murtadin. Walaupun. Ya settingan. Gak apa-apa. Yang penting ada. Di otak mereka yang penting ada dulu nih. Supaya donatur senang. Karena kalau gak ada gawat mereka. Udah turun begitu banyak duit. Masa kayak gini. Dibuatlah skenario. Luar biasa sekali. Gak ada rasa malunya mereka. Gak ada rasa malu. Bayangkan teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman Kristen yang bilang. Wah ini hebat murtadin gini-gini. Coba cek dulu. Jangan gampang ditipu teman-teman. Jangan gampang. Kalian ini sedang dibodohi. Jelas-jelas kalian sedang dibodohi. Dan kalian percaya. Ini gawat sekali. Saya katakan ini gawat sekali. Kalian bisa bandingkan dengan orang yang muhalaf. Bahkan kami siap. Memfasilitasi kalian uji muhalafnya. Saya kalau ada orang siada di tempat saya. Tanya sama Demian. Saya berikan kesempatan kamu nanya apapun. Kamu nanya apapun. Sampai Demian terakhir. Ya sudahlah. Kalau memang pilihan kamu muhalaf silahkan. Apalagi dia nanti ujung-ujungnya takut-takuti. Kalau yang muhalaf itu perempuan. Dia bilang siap-siap kamu nanti dipoligami. Di Islam itu begini-begini. Nanti kamu dipukul. Ujung-ujungnya dia cuma bisa nakut-nakuti orang. Tapi dia membuktikan bahwa. Yang siahadat itu memang dari Kristen. Kita gak pernah setting-settingan seperti ini. Apa adanya. Kalaupun dia muhalaf karena pernikahan. Ya udah silahkan. Itu pilihan dia. Karena kita gak tau pintu hidayah dari mana aja. Ada orang muhalaf karena nikah. Awalnya. Karena nikah. Tapi lama-lama ternyata dia lebih taat. Dia jadi Islam yang lebih taat daripada pasangannya. Ada yang sudah cerai juga malah. Sudah cerai tapi tetap imannya gak berubah. Imannya gak berubah teman-teman. Ini beda. Beda sekali kelasnya. Dan kalian ini nilai sendiri. Kenapa channel-channel Polikadus terus menghadirkan yang beginian. Apa tujuannya. Ingin memecah belah atau apa. Apa manfaatnya. Kenapa harus tipu-tipu. Kenapa harus tipu-tipu. Belum lagi murtadinnya kalau memberikan kesaksian menjelekan Islam. Ini saya belum tampilkan bagian dia menjelekan Islamnya. Ujung-ujungnya apa. Wah di Islam gak ada keselamatan. Di Islam masih mudah-mudahan. Selalu itu. Promosi mereka Islam agama mudah-mudahan masuk surga. Tapi masuk neraka pasti. Mendatangi neraka pasti. Beda dengan Kristen. Pasti. Selamat. Jaminan selamat. Inilah jahatnya. Kamu jualan kecap silahkan. Tapi jangan jelekkan produk orang. Jangan jelekkan kecap orang. Kamu mau bilang Yesus apapun terserah. Kamu mau bilang. Wah di Kristen tuh ada begini. Ada begitu surganya begini ya. Di surga kita ada naga dan sebagainya. Terserah. Tapi jangan jelekkan. Agama lain. Gak baik. Udah pindah ya pindah aja. Kami gak pernah masalah. Jangan nanti di bilang. Wah murtadin itu dibunuh. Diburu. Mau disakiti dan sebagainya. Gak ada itu cerita. Ini negara hukum. Gak bisa sembarangan. Bahkan orang tua pun. Itu gak bisa bunuh anaknya. Saking geramnya pun. Orang tua tuh gak bisa. Walaupun dia geram. Gak bisa. Dia bunuh anaknya. Dia masuk penjara. Gak ada cerita. Jadi tolong sadar. Tolong bijak. Tolong pintar. Ini polikardus sedang adu domba kita. Negara kita sedang tidak baik-baik. Jangan kita termakan omongan mereka. Itulah pintar dalam memilih tontonan. Saya berharap teman-teman Kristen tuh benar-benar melihat. Mana channel yang layak tonton, mana yang tidak. Lihatlah channel-channel dari pendeta yang bagus. Masih banyak yang bagus. Yang istilahnya tidak memprovokasi. Tidak mengajarkan kebencian. Kalian bandingkan dengan orang yang mu'alaf. Ini saya tampilkan. Seorang mu'alaf. Dari ya sebelah. Namanya Esther. Kalian lihat cara ngomongnya. Beda. Pedenya. Mengertinya. Kita lihat nih kesaksian mu'alaf. Bu Esther ini kan dulu kan bersadat. Tahun lalu ya kalau mau saya lihat. Iya. Sebenarnya pengesahan sih kok lebih tepatnya. Oh pengesahan. Karena sebelumnya di tahun 2019 itu sudah sempat kita bersadat. Di? Di mana? Tapi pada waktu itu ada ceritanya tuh kok. Jadi waktu itu kan anak sakit. Cuma sakitnya itu sepertinya non medis kok. Ya percaya nggak percaya ya kok ya. Nah yang pada akhirnya kita dibawa ke salah satu ulama gitu di daerah Pemalang. Terus disitu pada akhirnya saya memutuskan untuk bersihadat. Sebenarnya sih untuk bersihadat sendiri sebenarnya sudah lama kok. Sejak info yang itu. Yang Rabi bilang mau ke Bali. Nah disitu saya sempat bertanya. Saya belajarnya gimana Rabi. Rabi sempat bilang kalau saya nggak salah denger ya kok. Habis sempat sampaikan. Sebenarnya kalau kebelajar agama Islam itu hampir sama seperti Rabi gitu. Nah jadi tadi saya belum memperkenalkan Bu Esther lebih sedikit lebih detail nih. Bu Esther ini dulu pernah menjadi muridnya Rabi Topia Singer ya Bu ya? Betul. Selama berapa tahun Bu? Kurang lebih dari 2010 ya kok ya. Sampai? Sampai 2014. 2015 malah. Oh malah 2015. Berarti gara-gara 4-5 tahun ya Bu ya? Iya. Selama Rabi Topia Singer waktu itu tinggal di Indonesia ya Bu ya? Betul. Di Jakarta. Selama itu Ibu belajar dengan Rabi Topia Singer itu waktu itu Ibu sebelumnya apa? Kristen? Kristen. Katolik atau protesan Bu? Saya gereja di GBI kok. GBI berarti protesan. Betul. Ibu kenapa dari protesan kok malah belajar Yudaisme gitu sama Rabi? Jujur apa ya kok banyak hal yang tidak sesuai ya. Maksudnya dalam artian dari kecil saya diajarkan ke gereja gitu ya. Diajarkan bahwasannya kita harus bisa mengasih kehasilan sama manusia gitu kan seperti dirimu sendiri. Tapi pada kenyataannya saya tidak mendapatkan itu. Saya tidak pernah menemukan implementasi atau pelaksanaan bahwasannya kita tuh harus saling mengasihi loh. Bahkan dari keluarga inti saya sendiri saya tidak bisa mendapatkan itu. Oh. Nah kalau yang kasih hilang musuhmu. Kenapa? Kalau yang kasih hilang musuhmu. Kan Ibu bilang tadi kasih hilang sesamamu. Iya. Kan di Kristen di Babel juga ada ajaran kasih hilang musuhmu. Nah itu Ibu gimana? Bisa melaksanakan? Kalau itu saya juga tidak dapatkan. Jangankan kita mengasihi orang yang terdekat kita kok dalam artian keluarga inti kita gitu kan. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kok dari keluarga intinya kita tidak bisa melakukan. Nah itu setelah Ibu Muslim bisa mengasihi keluarga? Justru setelah saya belajar Muslim, saya belajar Islam, saya tahu bagaimana kita harus bisa ikhlas. Baik terutama dalam kondisi yang tidak mengenakan ya kok. Karena satu hal yang saya pernah ingat gitu kan, bahwasannya itu ada ulama atau siapa gitu bilang ke saya, dia bilang, ketika kamu memeluk agama Islam, jangan pernah kamu berpikir enak. Karena di sana itu kamu akan menemukan bahkan hal yang tidak enak, yang tidak pernah kamu pikirkan, kamu akan alami, kamu akan jalani. Tapi ketika kamu bisa belajar ikhlas, insya Allah kamu akan bisa menemukan sesuatu yang indah. Jadi dari situ saya bisa belajar, bahwasannya oh seperti ini. Jangan-jangan dulu Ibu waktu masih Kristen itu dulu gak bisa mengasihi keluarga inti karena gak ada zaman roh kudus kali. Duh oh basa roh aja punya kok. Oh iya kan. Basa roh, basa roh punya berapa basa roh bu? Saya gak ingat kok, itu lah. Tapi terus Ibu waktu itu dari GBI belajar Judaisma, selama 4-5 tahun apa yang Ibu dapetin? Sebenarnya ketika saya belajar sama Rabi terutama Ya Kok, saya bisa dapetin bahwasannya yang sebenarnya itu, ajaran yang sebenarnya itu bagaimana. Jadi dalam artian seperti ini, selama ini kan yang kita tahu bahwasannya, acuan kita itu dari perjanjian baru Ya Kok. Tapi ternyata bukan itu. Justru Torah itu yang paling utama. Bahkan pedoman hidup kita pun dari Torah gitu kan. Ibaratnya hal yang paling sempel untuk kita lakukan, mungkin Esther tidak sepert dengan Kodondi atau mungkin dengan yang lain gitu ya. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kita mau belajar benar, yaudah kamu belajar aja dulu dari Torah. Kamu bisa jalanin Torah, maka hidup kamu benar. Jadi Rabi, sebenarnya kalau menurut Esther, Rabi itu ngajarinya hal-hal yang paling sederhananya sih. Yang basic ya Bu ya. Yang basically gitu. Dari yang basic itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan itu ajaran itu kurang lebih mostly gitu, sama dengan ajaran Islam. Ada zakat ya Bu ya. Betul. Ada wudhu ya Bu ya. Betul. Ada sholat. Ada sholat. Azan juga ada kan kok. Ada azan, ada puasa ya Bu ya. Betul. Udah gitu secara fashion atau pakaian juga mirip. Tetap ditutup ketika kita mau beribadat, kita mau masukin ke ini, sinagog ya. Kita harus ditutup juga kepalanya pakai tudung. Dari semua yang kesamaan antara Yudaismu dan Islam itu, giliran kita bandingkan dengan Kristen secara implementasinya, jauh beda gitu ya Bu ya. Berbeda jauh, bahkan mungkin bisa dibilang bertolak belakang. Bertolak belakang. Padahal di dalam perjanjian baru, juga banyak ayat-ayat yang dikutip dari perjanjian lama. Tapi kan kalau menurut pandangan Esther ya Kok ya, apa ya, maksudnya beliau, mereka mungkin mengambil dari perjanjian lama, itu kan hanya untuk, ibaratnya apa ya Kok, kayak mungkin membenarkan apa yang terjadi di perjanjian baru pada saat itu. Jadi ibaratnya untuk menutupi hal yang nggak pas, mereka pakai acuhannya dari situ. Masalahnya kan gini Bu, mungkin kalau yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak mungkin yang mengutip dari perjanjian lama yang kelihatannya sama. Betul. Tetapi setelah itu yang surat-surat Paulus, sama surat-surat Rasul, kan itu yang jauh berbeda gitu kan. Betul, betul banget kok. Yang di sini mungkin yang 4 gospel sama Kristen ditafsirkan Yesus Tuhan, tapi banyak bertolak belakangnya. Karena, tapi kalau yang dari surat-surat Paulus, itu memang teologinya Paulus memang menuhankan Yesus. Betul, kayak gitu. Jadi di dalam PB sendiri kok ada kayak semacam pertentangan gitu ya, Bu ya. Banyak kok ya. Terus kalau kita bandingkan lagi, satu PB dibandingkan dengan PL, pertentangannya jauh lebih banyak. Banyak banget. Bahkan mungkin malah bertolak belakang kok. Jadi Ibu dulu waktu belajar sama Rabi Taube, sehingga Ibu belajar ini dong, apa nah, korbanot. Korbanot maksudnya pengorbanan hewan untuk istilahnya kayak dosa yang tidak disengaja. Iya, betul. Kan macam-macam tuh, Bu, jenis korbannya. Iya, betul. Kalau kenapa, 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 dengan korban apa, dengan sejumlah apa. Betul. Bukan pakai perak ya, Kok? Ada perak. Nanti ada lembu atau sapi, Bu ya. Betul. Nanti ada kambing gomba. Betul. Bisa diganti dengan burung terkukur. Betul. Bisa diganti dengan berapa tepung terigu. Masalahnya yang begituan. Di PB kok jadi nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada. Karena kan sudah ibaratnya kalau eser nih, kalau penjabaran eser pribadi, semua itu sudah melalui penebusan dari. Semua itu diganti dengan konsep yang mirip, tapi diganti korbannya gitu ya. Iya. Korbannya adalah Yesus gitu. Betul. Sebagai domba Allah gitu. Jadi Ibu selama 4-5 tahun belajar dengan Rabi Taube Singer, Ibu mendapatkan basic daripada monoteisme ya, Bu ya? Betul. Terus waktu itu Ibu tidak menjadi pelaku judaismo? Atau hanya belajar aja gitu? Eser lebih banyak ke belajar. Mungkin tidak semuanya ya, Ko ya. Eser hanya berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan. Itu aja sih, Ko intinya. Jadi ibaratnya belajar untuk hidup benar dulu deh, Ibu, Ko. Dalam keseharian. Tapi setelah belajar judaismo itu GBI-nya ditinggalin. Justru ketika saya belajar dengan Rabi, ketika awal saya ketemu Rabi, disitu sudah memutuskan saya tidak mau ke gereja. Bahkan Ibu saya, Mama itu sempat bilang, saya murtad. Kenapa kamu tidak mau ke gereja? Bahkan ketika saya dipaksa untuk pergi ke gereja, Rabi sempat kalau tidak salah ya, kalau esnya tidak salah ingat. Tapi mohon maaf, tolong bantu ingatkan ya, Ko. Oh, saya nggak tahu kan, saya nggak ikutannya. Nggak mana tahu. Jadi, Rabi cuma bilang, jangan pernah masuk ke sana. Kepun kamu masuk, jangan pernah mengikuti apa yang mereka lakukan. Ke sana maksudnya ke Kristen? Masuk ke gereja. Oke, oh gereja ya. Jadi, kalaupun kamu ternyata harus masuk, kamu diam aja. Jadi, disitu pun saya ngikutin. Ibaratnya mereka misalnya ada puji-pujian, seperti itu, ya saya cuma diam. Ada kotbah, saya juga cuma diam. Mereka semua berdoa, saya juga cuma diam. Oh, Ibu pernah selama belajar judaismo itu pernah ke gereja lagi? Sempat kok, karena waktu itu kan, waktu itu saya masih belum divorce ya, Ko ya. Oh, gitu. Kebetulan, pada waktu kita sempat jadi aktivis di gereja. Oke, jadi tuntutan ya, tuntutan jabatan, Ibu ya. Betul. Nah, setelah Rabi Tovia Singer pulang, pulang kampung ceritanya, Ibu jadi kayak nggak punya pegangan lagi itu bagaimana? Justru ketika, pada waktu itu, Rabi sempat cerita tersirat bahwasannya beliau akan ke Bali dulu nih, Ko. Dari Jakarta ke Bali, cuma esri waktu itu belum tahu kalau ternyata Rabi ke Bali ya. Oke. Nah, disitu saya sempat bertanya ke Rabi, kalau misalnya Rabi nggak ada, kita mau sahabat di mana? Nah, saya bilang gitu. Terus Rabi cuma bilang, masih bisa belajar, tapi kalau misalnya kamu ingin lebih memperdalam lagi, belajarlah agama Islam itu tidak jauh ajarannya dengan kita. Jadi kalau mau belajar, nggak apa-apa, silahkan. Oh gitu. Rabi bilang gitu. Bu Esther pernah nanya nggak ke Rabi, kenapa Rabi merekomendasikan belajar Islam? Sebenarnya tidak langsung, Esther tidak langsung bertanya. Hanya saja pada waktu itu, kalau nggak salah ingat, Rabi sempat bilang bahwasannya apa yang diajarkan di Torah gitu ya, apapun yang dilakukan oleh Rabi, mostly itu kan sedikit banyak tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kalau dalam artian, ya tadi seperti tadi, kita mau, ibaratnya kita mau sholat ya, kita harus dengerin azan dulu, terus kita harus wudhu dulu, baru kita bisa sholat. Sholat pun lima waktu, sama. Jadi dalam Rabi pun juga kita kan diajarin shema ya kok ya. Nah itu, sebelum kita shema, kita harus bersihin dulu badan kita, wubu-berwudhu ya. Terus kita baru azan, terus kita baru ngakuin ibadat, kayak gitu. Seperti itu sih. Itu ya. Tapi berarti Ibu bisa menangkap pesan dari Rabi dong? Berarti kan, bahwa nak Rabi merekomendasikan Ibu Esther untuk belajar Islam, karena apa? Saya kan pernah nih, Bu, ini podcast sama Rabi nih, Bu ya. Jadi ternyata Rabi bisa menjawab dengan tegas, bahwa Islam dan Yudaisme itu sama-sama monoteis. Malah dia bilang sama-sama, La'illah, 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 Sama-sama Tauhid. Masalah Nabi yang terakhir, Rabi memang tidak bisa menerima, karena itu memang mereka mengakui itu sebagai Nabi, tapi bukan untuk bangsa Israel, untuk bangsa yang lain, gitu istilahnya. Tapi pada istilahnya, dia berani juga menjawab bahwa Tuhan yang disembah oleh Muslim dan Tuhan yang disembah oleh orang Yudaisme itu sama. Berani ngomong begitu. Bahkan saya sampai nanya, Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sebenarnya sama dengan Tuhannya Abraham, Ya'kob, dan Isa. Sama. Berani ngomong begitu? Iya. Jadi mungkin itulah, makanya Rabi menyarankan Bu Esther untuk belajar Islam, ya? Betul, kok. Terus Ibu belajar Islam berapa lama? Kalau di total, dari tahun 2019 akhir sampai dengan hari ini, kok. Sebelum bersyadat, maksudnya? Sebelum bersyadat, kalau dibilang belajar, ya paling Esther cuma sharing dengan anak gadis, dengan anak yang perempuan. Karena pada waktu itu kita berdua barengan, kok. Kita syadatnya barengan, Esther dengan anak yang pertama. Oh, anak ikut? Anak ikut. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mau bersyadat itu, kita sama-sama memutuskan, kok. Sampai, jadi saya sering-sering dengan dia. Saya bilang, gimana nih, kak, kalau seperti ini? Oh iya, mah, gak apa-apa. Ini kan ajaran dari Rabi seperti ini. Yuk kita belajar bareng-bareng. Seperti itu. Bahkan, kan kebetulan, eyang-nyang di sini, beliau kan Muslim. Saya belajar sholat pun dari beliau. Kayak gitu. Jadi ada banyak hal gitu yang saya bisa belajar dari beliau, gitu. Terus, saya ketemu dengan MCY. Itu 22 Oktober tahun kemarin. Itu pada waktu anak saya yang laki-laki mau bersyadat. Nyusul gitu ya. Masya Allah. 2019 sampai dengan 2023, saya berdoa, saya minta supaya saya dan anak-anak bisa barengan, kok. Alhamdulillah, di tanggal 22 Oktober itu, pada akhirnya anak saya yang laki-laki bisa bersyadat juga. Alhamdulillah. Tapi itu pun setelah perjuangan dia, kok. Dalam artian, sebenarnya waktu dia, dulu kan dia waktu SMA di Kediri, kok. Sempat waktu di Kediri itu, setelah dia tahu saya dengan kakaknya mu'alaf, dia sempat pengen ikutan. Hanya saja sama kakaknya, kakaknya cuma bilang gini. Dek, kalau kamu belum yakin, jangan dulu. Dia bilang gitu. Kalau hati kamu sudah yakin, kamu baru. Karena memeluk Islam itu nggak mudah. Berat. Dia bilang kayak gitu. Terus lagi itu, dia sebenarnya kekeh kok, pengen. Cuma sama kakaknya masih belum boleh. Sampai pada akhirnya ketika dia lulus SMA, dia ikut kita di Jogja. Nah, dini hari jam 3, di tanggal 22 itu, dia tiba-tiba pagi-pagi chat saya. Karena kita beda kamar, dia cuma bilang, mah, pagi ini, pokoknya hari ini adik mau syahadat. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya langsung cari tahu kok. Saya cari, Alhamdulillah saya ketemu MCI. Dari Instagram, sudah ketemakan. Akhirnya saya coba tanya, chat-chatan. Nah, diputuskanlah tanggal 22 jam 2 kurang lebih di Jogokaryan. Oh, Jogokaryan. Iya. Nah, anak yang cowok juga bersyahadat, terus kita juga syahadat lagi. Jadi, dia sendiri mencerita ya, bahwa ya memang disebelah ini cara-caranya itu adalah dengan membentengi. Supaya orang-orang atau domba-dombanya ini, domba-dombanya ini tidak mengenal Islam. Karena kalau sampai mengenal Islam, sampai belajar Islam, biasanya pasti mu'alaf. Biasanya kalau nggak mu'alaf pun, dia akan keluar. Dia akan keluar dari agama lamanya. Itulah kenapa banyak polikardus-polikardus ini benar-benar membentengi domba-domba dengan menjele-jelekan Islam. Itulah dari dulu, media-media luar tuh selalu ngomongnya, Pak, Islam jahat, Islam sadis. Supaya apa? Supaya orang Kristen tuh nggak mengenal Islam. Sama seperti orang tua, jangan masuk ke gudang itu. Gudang itu ada hantu. Ya, nanti kamu masuk ke dalam, kamu digigit sama hantu. Diculik sama hantu. Sehingga anak tuh lihat, wah ngeri nih, jangan masuk ke gudang itu. Ya, dia takut sama gudang itu. Padahal gudang itu adalah gudang penyimpanan barang. Mamaknya sengaja buat cerita hantu, cerita suram. Supaya anaknya jangan coba-coba masuk ke dalam. Nah, itu yang dilakukan oleh polikardus nih. Ya, dan beberapa ya, oknum-oknum lah. Saya bilang ya, oknum pendeta, sengaja menakut-nakuti jemaatnya agar tidak mengenal Islam. Ada ketakutan bagi mereka. Ketakutan kalau jemaatnya belajar. Jemaatnya mencari tahu. Karena ujung-ujungnya akan mu'alaf. Jadi segala cara mereka lakukan, teman-teman. Termasuk membentengi dengan membuat fitnah. Dengan menghancurkan channel-channel muslim yang mereka anggap punya peran vital dan berbahaya. Dan salah satunya ya saya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ya, tahun lalu saya punya satu channel. Namanya Hidayah Mu'alaf Channel. Ya, kalian bisa search di Youtube. Saya tunjukin. Ini adalah channel utama saya, teman-teman. Ini channel yang, di sini lah ya. Channel yang lumayan lah. Bukan mau memuji diri, tapi di channel inilah. Luga pertama sekali saya angkat jadi nabi. Bahkan sampai sekarang masih viral lah. Masih mengaku sebagai nabi ya. Luga itu masih terkenal sebagai nabi. Itu saya yang angkat dulu. Terus di channel ini juga saya memperkenalkan bahwa di kekristianan itu terjadi ribut. Ya, ada oneness, ada unitarian. Ya, di sinilah. Pertama sekalinya, umat muslim Indonesia mengenal oneness. Mengenal yang namanya oneness. Termasuk orang Kristen Indonesia. Terus saya pindah-pindahin tuh. Yang ini saya pindahin ke sini, saya pindahin ke sini. Oh, kamu oneness. Kamu ikut sana. Bahkan sampai ada seorang pendeta meniang Mangapul Sagala, ngamuk berat. Dengan mengatakan saya mengajarkan pengajaran sesat. Padahal saya cuma memberikan ruang untuk mereka berdiskusi. Ngamuk. Mereka coba segala cara untuk musnahkan dan tahun lalu mereka berhasil menyita channel ini. Mereka bikin laporan ke polisi bahwa saya menjadi produser atau menjadi biang kero dari munculnya HTD. HTD yang ngomong, saya yang disalahkan. HTD yang ngomong, saya yang disalahkan. HTD yang ngomong tentang titip, saya yang disalahkan. Dia bilang itu HTD, saya yang perintah. Luar biasa fitnahan mereka. Tapi alhamdulillah, rencana mereka mencelakai saya gagal. Dan channel ini yang disita selama setahun sampai sekarang. Setahun lebih. Kalian bisa lihat. Terakhir tahun lalu. Dan tahun ini, mereka mencoba hal yang sama. Kembali mencoba. Nah inilah tantangan kita. Mereka nyusahin kita kan. Ujungnya apa? Tujuannya ingin melenyapkan kita. Karena mereka nggak mau kebenaran ini disampaikan. Kenapa polda sumut yang dipakai lagi? Saya nggak tahu. Luar biasa nih polda sumut. Karena kalau kita lihat penyidiknya, penyidiknya, terus kanitnya, terus yang teken suratnya. Kalian kalau lihat, ini terindikasi. Terindikasi ya teman-teman ya. Ya, begitulah. Jadi ngeri teman-teman. Ngeri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya aja teman-teman, dalam kita menghadapi cobaan ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.